Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Youtube Gizi Des Seperti yang kita ketahui video sebelumnya adalah membahas masalah cara mengkonsumsi instan yang baik Dan sekarang saya melanjutkan pertanyaannya yaitu Apakah boleh kita sering mengkonsumsi nasi goreng? Dan berdasarkan beberapa tambahan dari pertanyaan ini Apakah mana yang lebih baik mengkonsumsi nasi goreng dengan nasi putih biasa? Sebab ada beberapa keterangan yang mengatakan bahwa Nasi goreng memiliki nilai indeks glicemic yang lebih rendah Bila dibandingkan dengan nasi putih biasa Bahkan disini yang lebih mengejutkan lagi katanya Indeks glicemic nasi goreng itu lebih rendah dari nasi beras merah Ya baik Hal yang lebih sebenarnya ada paradigma yang memang kita itu terlalu menggemborkan Atau terlalu terlalu terfokus terhadap yang namanya nilai indeks glicemic Jadi nilai indeks glicemic sebagai pengetahuan dari teman-teman disini yang nanya Saya tidak sebutkan namanya Indeks glicemic itu adalah sifatnya kalau menurut saya pribadi Di dalam pemahaman gisi bagi diabetes dalam hal ini Itu berada pada level yang advance Sedangkan jumlah kalori tetap harus diperhatikan Jadi sesuatu bahan makanan Kenapa dikatakan nilai indeks glicemicnya rendah Itu sangat berkaitan erat dengan respon Kenaikan gula darah Dikarenakan mengkonsumsi bahan makanan tersebut Jadi saya memberikan suatu perumpamaan Biasanya kita dalam hal penelitian Yang menjadikan patokan dari nilai indeks glicemic adalah Pertama adalah gula pasir Yang keduanya kalau tidak salah Adalah roti Roti yang dibakar Karena dua bahan pokok ini Dua bahan makanan ini Akan menentukan nilai indeks glicemic yang maksimal Atau dengan kata lain biasanya nilai indeks glicemicnya 100 Nah sedangkan nilai indeks glicemic itu dibagi menjadi 3 Ada rendah, sedang, sama tinggi Mohon maaf kalau saya menentukan nilainya yang salah Kalau rendah itu biasanya di bawah 57 Sedangkan sedang antara 57 sampai 77 Ada yang mengatakan Antara 57 sampai 80 Dan yang tinggi di atas 80 Nah kita Kita sangkutkan dengan pernyataan Bahwa nasi goreng memiliki nilai indeks glicemic yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih Bahkan ada yang menyatakan bahwa nilai indeks glicemic nasi goreng lebih rendah dibandingkan dengan beras merah Kalau saya mengatakan memang kondisi itu betul Jadi memang Yang pertama dulu Membandingkan antara nasi goreng dengan nasi putih Memang memiliki nilai indeks glicemic lebih rendah nasi goreng ini Hal ini disebabkan karena nasi goreng itu dicampur dengan lemak Dalam hal ini minyak Seperti kita ketahui bahwa minyak tidak mengandung karbohidrat Jadi di dalam rumus matematikanya Ini sebenarnya tidak seperti ini Kondisi hitungannya Tapi mendekati seperti ini Kalau kita mengkonsumsi nasi kukus Hanya mengkonsumsi nasi kukus Maka indeks glicemicnya antara 70 sampai 80 Ada yang mengatakan 73 Ada yang mengatakan 76 Nah karena kita mengkonsumsinya cuma nasi doang Cuma nasi saja Di dalam penelitian Mengatakan sering dikatakan bahwa Nasi nilai indeks glicemicnya sekian Karena dalam penelitian tersebut Respondent hanya mengkonsumsi nasi top itu saja Tidak ada campuran yang lainnya Dia tidak diberikan bahasanya tahu Tempe, sayuran, atau yang lainnya Jadi Respond kenaikan gula Itu betul-betul diakibatkan oleh nasi tersebut Berbeda dengan nasi goreng Nasi goreng itu dicampur dengan lemak Sehingga kandungan karbohidratnya Itu secara indeks glicemicnya Lebih rendah dari nasi biasa Akan tetap di Kandungan kalorinya Lebih tinggi Dari nasi biasa Karena lemak Mengkot 1 gram lemak Mensupply kalori 9 Sedangkan nasi 1 gram karbohidrat Mensupply 4 kalori Jadi hal ini Secara indeks glicemic memang betul Bahwa nasi goreng Lebih rendah nilai indeks glicemicnya Daripada nasi biasa Akan tetapi Jumlah kalorinya Jauh lebih besar Jadi saya serahkan lagi kepada Anda Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu Terlalu di Dikamuplase Seperti kasusnya Minyak goreng non-kolesterol Seperti kita ketahui bahwa Kolesterol hanya terdapat pada protein hewani Bukan pada nabati Apalagi minyak goreng Itu yang pertama Lalu yang keduanya Paradigma snack bar Snack bar itu Ada yang mengatakan Wah ini snack bar ini Indeks glicemicnya Kecil Bisa sampai di bawah 30 Jelas Karena bahan dari snack bar itu Adalah bukan sumber karbohidrat Tapi kita lihat komposisinya Kalorinya Karena ada gula Sebagai pengikat dari Snack bar tersebut Bahkan lebih dari Standarnya Yang namanya snack Itu sebanding Kalorinya dengan buah-buahan Bahkan lebih tinggi dari buah-buahan Baik kita kembali ke nasi goreng tersebut Jadi Baiknya nasi goreng Itu memang Dikonsumsi pagi hari Karena dia Kayak Tinggi kalori Kalau kita mengkonsumsi Nasi goreng pagi hari Maka Kalori kita cukup Dari nasi goreng itu Untuk aktivitas yang lain Apalagi nasi goreng ini Sering ditambah dengan Baso Ayam Atau bungi Yang lain-lainnya Kadang juga Nasi goreng itu Ditambah dengan Kacang-kacangan Atau yang lainnya juga Jadi Baiknya nasi goreng Itu dikonsumsi Pada pagi hari Dan apabila Anak Anda Atau rekan-rekan Anda Mengalami obesitas Atau kelebihan berat badan Maka Sangat Tidak disarankan Mengkonsumsi nasi goreng ini Pada malam hari Kenapa? Dia sudah tinggi kalori Banyak lemak disitu Sedangkan Seperti kita ketahui Masa metabolisme lemak Ini 9 jam Jadi kalau kita Makan sore Atau makan malam Itu jam 6 Sampai jam 7 Dan kita istirahat Sekitar jam 9 Atau jam 10 Maka lemak yang masuk Kedalam tubuh kita Itu hanya diolah Sekitar 1 jam Jam 7 Jam 8 Jam 9 Cuma 3 jam 6 jamnya lagi Disimpan di dalam tubuh Sehingga Akan susah Menurunkan Jadi kembali lagi Bahwa Bagaimana Tanggapannya Nasi goreng Bagi seorang diabetes Silahkan Tapi disarankan Sebenarnya bukan hanya diabetes Saja Bagi semuanya Disarankan Nasi goreng itu Dikonsumsinya Kalau tidak pagi Siang hari Karena kita masih melakukan aktivitas Tetapi kalau dikonsumsinya Malam hari Ini sangat tidak bisa Mungkin itulah Tanggapan saya Dalam Bagaimana Apakah baik Atau tidak Mengkonsumsi nasi goreng Sedangkan nasi goreng ini Memiliki nilai Indeks glycemic yang rendah Jadi kembali lagi Saya hanya Menyampaikan Sesuai dengan Kehidupan gisi saya Selanjutnya Terserah Anda Dalam Mengkonsumsi Apakah Anda Terlalu sering Mengkonsumsi Nasi goreng Yang tinggi Lemah Kadang juga Tinggi Natrium Ataukah Tetap Melakukan Variasi Variasi Makannya Ya Saya tutup Mengenai Nasi goreng ini Tanggapan Mengenai Nasi goreng ini Wabila Jukal Lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih